Apa yang disentuh pertama kali kalau bisnis Anda sudah jalan 2-3 tahun Yang disentuh pertama kali ya costnya dulu Karena kalau costnya turun ya profit insya Allah juga naik Nah gimana cara menurunin cost ini ada beberapa cara Ini yang sesuai pengalaman saya ya Bisnis itu rumusnya adalah profit sama dengan revenue dikurangin cost Apa yang disentuh pertama kali kalau bisnis Anda sudah jalan 2-3 tahun Yang disentuh pertama kali ya costnya dulu Karena kalau costnya turun ya profit insya Allah juga naik Nah gimana cara menurunin cost ini ada beberapa cara Ini yang sesuai pengalaman saya ya Dan sebetulnya saya tidak berkompeten berbicara tentang itu Tapi saya akan menceritakan pengalaman yang sudah saya lakukan Yang pertama yang dilakukan adalah kita lihat post-post pengeluaran Selama 1 tahun kira-kira ada 20% post yang dia memakan 80% Atau memberikan kontribusi 80% terhadap cost kita Nah itu akun-akun yang mana saja Post-post yang mana saja Pantengin tuh disitu Nah ketika udah dipantengin disitu Anda turunkan fokus ke pareto nya tadi Pareto yang 80% Fokus turunkan yang disitu insya Allah dampaknya besar Itu cara pertama Cara kedua adalah cari cara untuk mengefisiensi dan mengefektivitaskan bisnis prosesnya Misalnya ada bisnis proses yang tadinya 7 langkah untuk mendapatkan kualitas produk kita Kemudian gimana caranya supaya jadi 5 langkah ya Nah kalau hemat langkahnya hemat prosesnya kan hemat sumber dayanya Nah kira-kira begitu Selamat menikmati